Kita beralih ke informasi lainnya saudara, petani bawang merah di Kabupaten Bantul semakin dimunakan dalam meningkatkan produktivitasnya melalui penghematan biaya operasional pengairan lahan mereka dengan menggunakan pompa air bertenaga listrik. Sebelumnya petani menggunakan bahan bakar minyak yang memakan biaya tinggi. Petani bawang merah di Bantul kini semakin dimudahkan dalam mengelola tanaman mereka. Bahkan mampu meningkatkan hasil dari menekan biaya operasional sehari-hari dengan hadirnya program Electrifying Agriculture yang digagas oleh PT PLN. Jika sebelumnya para petani dalam pengairan lahan pertanian menggunakan pompa air berbahan bakar minyak, kini beralih menggunakan tenaga listrik. Seperti yang dirasakan oleh kelompok tani Ngudi Makmur di Kretek Kabupaten Bantul ini, sejak tahun 2022 mereka telah beralih dari BBM yang dirasa boros dan sulit untuk mendapatkannya, berganti menggunakan daya listrik yang mampu menghemat 87 hingga 90 persen biaya. Ilyas Saputra, salah satu anggota kelompok tani, menyatakan ada 801 pelanggan yang memanfaatkan program ini. Dari program ini tentunya manfaatnya efisiensi biaya untuk penyiraman yang sangat tinggi. Dari rata-rata yang kami dapat informasi itu penghematannya sekitar 87 sampai 90 persen biaya penyiraman di setiap musimnya. Kita akan sudah merasakan di beberapa wilayah kebatulan, di Kabupaten Bantul, itu ada 4 kecamatan, 4 kecamatan yang sudah kemasukan program ini, yaitu diimugui di serandaan, kretek, maupun bersantai. Senior manajer niaga dan manajemen pelanggan PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DIE, Ari Prasetyo Negroho menyebut, antusias petani sangat tinggi untuk program ini. Pihaknya juga terus berkomitmen untuk berperan dalam memajukan sektor pertanian dan ekonomi Indonesia yang semakin kuat. Dengan program ini akan kita sampaikan bahwa industri itu mudah untuk didapat oleh para petani, peternak, terus petambah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini ekonomi Indonesia semakin kuat, pertumbuhan perekonomian juga semakin bagus. Hingga bulan April 2023, PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DIE telah menyalurkan total daya 5 juta lebih volt ampere kepada 904 pelanggan untuk membantu efisiensi operasional pelaku usaha sektor agrikalter di wilayah Jawa Tengah dan DIE. Agung Nugroho, Aref Riawan, TV Rijokjakarta, melaporkan.